Halo Mber Selamat datang di channel saya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Ini hari ketiga di Azadstan Saya ikut grup tour Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Saya booking KK Tour Untuk mengikuti tour ke dua lokasi Nah ini KK Tour bisa kalian cek aja di Instagram Kalau kalian mau pilih paket-paket wisatanya Dan saya booknya salah satunya Paket wisata ke AC Play 2 Kalau kalian suka gunung Paketnya ada yang harga Rp 22.000 Kalau misalnya ngindep dan pengen lihat sunset Atau sunrise Tapi kalau saya pilih yang day tournya aja Ke Tour Gun Waterfall dan AC Play 2 aja Mostly mereka itu tournya ke gunung Jadi wajib banget kalian bawa jaket dari Indonesia ya teman-teman Ya teman-teman Tadi saya di dapur tuh ketemu bapak-bapak Kazak sih ya Saya mau change 500 Tengg ini ke koin Tapi karena sesawa muslim Alhamdulillah jadi Dikasih 200 Katanya muslim sister-sister katanya Alhamdulillah saya bilang Pokoknya banyak sih dibantu orang disini Itu tadi saya bilang Nggak friendly Nggak apa-apa deh Yang penting insya Allah baik deh Free 200 Tengg untuk naik bis nanti Start wisatanya itu berangkat jam 10 ya teman-teman Jadi saya agak siang Bisa santai Saya usahakan dulu di rumah Dan ini saya sudah sampai Tadi naik bis Dan turunnya itu diseberang jalan di ujung Jadi masih harus jalan Ke parkiran seberang Tadi tuh turunnya disitu Nah terus Jalan kesini Nyeberang kesini Ternyata di parkiran ini Sebelah sini Astagfirullahaladzim I'm the only one yang Indonesia Kayaknya satu lagi ada turis Fransis Lainnya Langsung semua Langsung semua Ini dia Itu kayaknya benar sudah So teman-teman Kalau kalian nggak ketemu grup tournya Kalian langsung WA aja Walaupun tour kayaknya itu Nggak bisa bahasa inggris Dan ternyata bukan Dapat bis Tapi Pakainya mobil dua Kayak gini Karena kan Kita bakalan ke gulung ya Medannya sulit Jadi Pakai mobil kayak jenis IPV Kayak gini loh Terus Habis ini katanya Mau hampir ke Toko Untuk beli minum Sama jajan kayaknya ya Bismillah Kaiakim Sama jajan kayak 궁금 Kalau kalian bisaftain Betul Pien pun Sampai DOU Nike So, ini the first stop teman-teman Kalian harus tarik uang ke ada ATM Dan juga beli minum dan beli jajan Dan plus beli mantel ya teman-teman Di sini ada raincoat yang tipis I don't know what you say Atau 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 Kami Tidak Atau 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 setelah muter-muter saya putuskan untuk beli roti aja sama nanti ada Hai hai enak ya temen-temen nah disini rapi seperti gini ini masih murah nih karena ini ini kan bukan daerah wisata dan dia tuh di pinggir kota Almaty di luar kota Almaty ya bukan kota besar lagi jadi sekitar 290 tenggi kayak roti-roti kayak gini 300 nih ada 220 tenggi kalau ini makanan apa saya enggak tahu terus satu lagi saya beli sandwich kalau nggak salah sih 900 tenggi ya sandwichnya jadi ini murah-murah kok dan ini satu-satunya saya masuk ke minimarket saya enggak masuk ke minimarket ke supermarket layak termasuk mall di Kazakhstan ini jadi cuma kesini aja sih enggak nggak begitu perlu juga mau ke supermarket ataupun ke mall senek saya cari air dan kalau air mereka asuh ini ya temen-temen yang warna-warna kayak gitu itu tuh ada rasa-rasanya gitu loh jadi pilih airnya air mineral yang biasa aja ini tuh snack crispy-raspy aku mau cari yang kayak pay-pay gitu mau aja ini terlalu besar ya ini terlalu besar so this is high this is high this is high this is high cukup ini aja deh that's all cuman cari-cari kita udah disini kasih rumput next sebenarnya saya itu mau pipis ya temen-temen itu ditunjukin toiletnya sebelah sana tapi setelah saya intip jeng-jeng disana itu memang ada airnya buat cebok tapi biasanya itu jumbleng enggak ramu kayak gitu temen-temen jadi saya nggak jadi tuing kalian lihat sendiri langsung saya lari agak ngampet-ngampet dikit lah dan lanjut kembali ke perjalanan dan lanjut kembali 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 selamat menikmati selamat menikmati so here we are ya temen-temen sudah sampai di perjalanan waterfall ini tuh kayak mirip-mirip kali orang gitu ya nah masuk kesini saya enggak tahu bari berapa karena kan saya ikut tour dan dari Almaty kesini kira-kira dua jam kayak gitu ya karena ini hujan dan medannya juga agak susah kan karena ini gunung nah ini semuanya pada pakai raincoat tuh seharian saya ikut tour ini tuh hujan terus loh guys jadi adi kurang beruntung juga ya sementara turgetnya ngomong pakai bahasa kazaksan saya sibuk sendiri aja lah karena saya enggak ngerti dan dia enggak bisa bahasa Inggris juga ngomong-ngomong karena wesenya masih jumbleng-jumbleng gitu loh mau banget tadi orang tua tidak direkomendasikan game porno ya ini namanya hiking guys black ini namanya hukum horor banget ini ada malah ya this is me sendirian ditinggal ditinggal maaf ini ya Allah udah nyangka pica ini medan jalan ini jalan terima kasih saya kehiwangan rombongan guys terjun, naik terjun yang gini aku naik itu tembok batu teman-teman jadi gini doang mana kabut lagi saya sudah tergempor-gempor ini kalau kayak gini di Indonesia cukup banyak ya cuma gak tau kalau naik segini jauhnya oh my god saya tidak begitu excited bagus sih itu kayak di Indonesia ini tuh kalau saya lihat mirip kondisi bergunungan yang ada di Indonesia sebenarnya kalau gak kabut, gak hujan pastilah gunung-gunung disana pemandangannya pasti lebih bagus tapi karena ini tuh hujan seharian jadi ya kayak gini nih berkabut ya ini saya santu kekawi ini oke oke ini kita taruh maizu ya kita taruh maizu ya apa kita lihat mungkin sana apa ini bagus pas turun terus turun ke atas gunungnya terus naik ya di udah melihat apa-apa selain food room food chance so this is the view bagus ya wow turgun waterfall Wauw Saya tidak tahu apa ya Sudah sekarang pulang ke Mobil untuk next destination Kalau misalnya ke supermarket atau minimarket Ini enak banget loh Enak banget Ini kayak pie Luarnya coklat Tapi tengahnya tuh selaya ceri gitu loh Harganya 300 Tengg Rp 9.000 ya Dan masih digiur hujan Kita bakalan lanjut ke arah Asiplatu Karena itu tuh satu jalur ya teman-teman Jadi paketnya itu satu ke Turgen Waterfall Dua ke Asiplatonya Tenggara 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 Ini bukan di selis ya guys Bro bumili bece Bermuda 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 Su gimente Codric всего Bermuda Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Asia Plateau Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia Uuuuh, bikin banget loh Ini puncak gunung ya guys Next time Kalo memang kalian kesini Kalo kalian kesini Kalian harus bawa jangkit tebel ya Kalo ini sama Jangan lupa Sekarang udah jam setengah 4 sore Masih disini Rasa rasanya bibir saya tuh gak bisa gerak Hanya buku Saya cuma bawa sweatshirt dipis banget Ya Allah Kalo kalian mau ikut tour ini Kalian harus bawa jangkit tebel ya Jangan jangkit tebel ya Jangan jangkit tebel Yurus ada buku Mobil saya yang Itu ya Memblok dari KK Tournya Memblok kayak gitu Karena medannya kayak gini Gak bisa ngebis Do you see that? Ini di atas ya guys Di atas Guhunu Without hiking Beautiful 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 Nah Anak dua ini Penduduk asli yang ada di Asi Plateau ini Dan mereka itu kayak Menyewakan kudanya Untuk siapa yang bisa naik kuda Saya gak tau berapa tinggi ya Karena saya bersembunyi di mobil Biar menghangatkan diri gitu Huuu Kami Buong Kami Di atas Kami selamat menikmati dari Turgan Waterfall ke SC Plateau dan ini masih tetap hujan sampai pulang, nyampe ke Almaty itu jam 10 malam ya teman-teman ini tuh masih hujan sampai ke kota Almaty nya, kalian lihat medannya itu mengerikan tapi sopirnya ini lincah banget, so thank you guys see you in the next video untuk day 4 nya ke 3 lokasi so thanks for watching see you on the next video, don't forget to subscribe, bye selamat menikmati